Pemirsa jalan bulan suci Ramadan, sejumlah komoditi kebutuhan pokok merangkak naik, seperti harga cabai merah, beras, bahkan minyak goreng pun ikut naik. Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, beras, bahkan minyak merangkak naik. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok ini masih disebabkan oleh tata niaga yang belum baik. Salah satu komoditi yang masih menjadi persoalan hingga merangkaknya harga kebutuhan pokok di Provinsi Jambi ialah cabai merah. Di mana masih banyak petani yang menjual komoditinya keluar daerah, bahkan dijual oleh pemerintah daerah ataupun distributor yang memesan. Sehingga menyebabkan terjadinya minimnya stok yang menyebabkan kenaikan harga cabai di Provinsi Jambi. Yang tentu yang menjadi masalah kita adalah ketika kerenji sendiri adalah penghasil cabai. Penyumbang cabai untuk Jambi juga beras, tapi dia malah harganya naik. Artinya adalah tata niaga daerah yang mungkin perlu diperbaiki. Contohnya begini, banyak di antara petani kita itu mereka menjual ke luar daerah, karena mungkin mahal harganya. Atau dibeli oleh pemerintah daerah, atau dibeli oleh pihak-pihak, pedagang, ataupun mungkin distributor yang beli. Nah, mungkin dia beli borongan ke petani, lalu di daerah tidak ada malah. Habis di bawa keluar sama kondisinya dengan sumbar yang tadinya juga sama. Agar tidak terjadi inflasi di Provinsi Jambi, Al-Haris meminta tim Pemprov Jambi di seperindak dan bulog untuk membuka pasar murah. Al-Haris optimis hingga menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok dapat distabilkan. Diketahui saat ini, posisi inflasi Jambi berada di angka 6,74 persen, angka ini meningkat masuk keempat besar secara nasional. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!